Lihatlah putra putrimu Menggembirakan ibu Ibu kami tetap cinta Putramu yang setia Tetapi inilah jawaban kita Selama banteng-banteng Indonesia Masih mempunyai darah merah Yang dapat membuat setarik dan putih Merah dan putih Maka selama itu Tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga Pada tanggal 10 November 1945 Tiga bulan setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat Terjadilah pertempuran terbesar dan terberat Yang pernah terjadi di bumi pertiwi Dalam sejarah revolusi nasional Indonesia Pertempuran di Surabaya ini Dilapar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu Yang tergabung dalam menikah pada tanggal 25 Oktober 1945 Atau dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jendera Malabe Langsung masuk ke kota Surabaya Dan mendirikan pos-pos pertahanan di sana Kedatangan pasukan sekutu ini Awalnya untuk mengamankan tawanan perang Melucuti senjata Jepang Atau menjaga ketetiban di berbagai daerah di Indonesia Salah satunya Surabaya Namun kenyataannya Pasukan sekutu yang dikebanyakan pasukan Inggris Menyimpang Pada tanggal 27 Oktober 1945 Pasukan sekutu menyerebu penjara Membebaskan tawanan perwira sekutu Yang ditahan oleh Indonesia Pasukan sekutu juga mendudungi tempat-tempat vital Seperti lapangan terbang Kantor radio Radio Surabaya Geduk internasional Dan pusat kereta api Pasukan sekutu menyebarkan fanpad Yang isinya agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimilikinya Namun masyarakat Surabaya menolak Apalagi harus mengangkat tangan Kondisi itu membuat masyarakat Surabaya marah Dan semakin anti sekutu Para pejuang Indonesia Menyerang pos-pos pertahanan Aspirasi pelawanan terhadap sekutu Dikumandangkan oleh Bung Tomo Dengan sangat berapi-api Menggunakan radio Bung Tomo Sekali lagi dengan sangat berapi-api Memberikan semangat pada masyarakat Untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia Pada tanggal 28 Oktober 1945 Para pemuda Surabaya bersemangat untuk mengusir sekutu Dan mempertahankan kedaulatan Dengan penuh semangat Akhirnya masyarakat Surabaya mampu merebut tempat-tempat yang sangat vital Sempat ada perundingan antara pemerintah Indonesia Yang diwakili Presiden Soekarno Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin Dengan pihak sekutu Tapi pertempuran tetap terjadi Pada tanggal 31 Oktober 1945 Brigadir Jenderal Malapit tewas Dan menyulut kemaran pihak sekutu Pihak sekutu Memperingatkan masyarakat Surabaya Untuk menyerah Jika tidak Akan diancurkan Namun masyarakat Surabaya tidak mau memenuhi tuntutan pihak sekutu Puncak pertempuran Surabaya Terjadi pada 10 November 1945 Pasukan sekutu melakukan penyerangan di kota Surabaya Dan pejuang Indonesia tidak gentar Tetapi malah bersemangat berjuang untuk melawannya Pada saat itu Terjadilah insiden beropekan bendera Belanda Di atas Hotel Yamato Atau Hotel Oranya Yang sekarang dikenal dengan sebutan Hotel Mazabait Dan dikibarkannya lah bendera merah putih Dalam menghadapi sekutu Senjatanya dipakai para pejuang Tidak hanya senjata api seadanya Tapi juga bambu runcing Maka tak sedikit pejuang Indonesia Gugur dalam pertempuran tersebut Kira-kira mencapai 20 ribu orang Sementara dari pihak sekutu Mencapai 1.500 orang Pertempuran berakhir terjadi pada 28 November 1945 Semangat para pejuang Dan mempertahankan kemerdekaan Membuat Presiden Soekarno Menetapkan 10 November Sebagai Hari Pahlawan Saudara-saudara yang terkasih Hari Pahlawan Kiranya tidak hanya sekedar diingat Setiap tanggal 10 November saja Namun lebih dari itu Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan Yang telah mempertaruhkan nyawanya Untuk mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Perlu dikenang sepanjang masa Oleh kita semua Apa yang telah dilakukan para pahlawan Kiranya bisa menjadi inspirasi Dan motivasi Untuk meneruskan perjuangan mereka Sekarang kita berjuang Melawan berbagai permasalahan bangsa Seperti kemiskinan Bencana alam Melawan narkoba Paham-paham radikal Dan saat ini Kita terus berjuang Melawan pandemi COVID-19 Yang masih melanda dunia Meskipun dalam masa pandemi Peringatan Hari Pahlawan ini Tidak kehilangan hikmah Bahkan bisa memberikan Energi tambahan Untuk menggugah Kesadaran segenap elemen bangsa Untuk terus mengutamakan Persatuan dan kesatuan bangsa Nilai-nilai kepahlawanan Seperti Percaya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa Rela berkorban Pantang menyerah Suka membantu Bergotong royong Perlu dibudayakan Selalu Agar dapat tumbuh Bersemi di hati Sanubari kita Semua Rakyat Indonesia Seperti ungkapan Bung Karno Mengatakan Hanya bangsa yang menghargai Jasa pahlawannya Dapat menjadi Bangsa yang besar Mari Tunjukkan kontribusi kita Kepada sesama Kepada bangsa Dan negara Indonesia Dengan menjadi Pahlawan masa kini Dengan memiliki Empati Menolong sesama Saling menghargai Dan menghormati Satu sama lain Di tengah masa pandemi ini Pejuang-pejuang Bangsa Indonesia Yang masih Menjadi ujung tombak Dari kemajuan bangsa Di antaranya Yang pertama Para tenaga kesehatan Seperti dokter Perawat Tenaga medis Apoteker Sebagai pahlawan Dalam Menanggulangi pandemi Khususnya di Dinas Kesehatan Kematian tertinggi Tenaga kesehatan Akibat COVID-19 Terjadi pada Juli 2021 Kita berharap Pada bulan November ini Dan bulan selanjutnya Tidak ada lagi korban Karena pandemi ini Yang kedua Adalah Para tenaga pendidik Seperti dosen Guru Serta staff Kependidikan Yang selalu tetap Aktif mengajar Demi memajukan Dan mencerdaskan Anak didik bangsa Yang ketiga Para TNI dan Polri Tetap selalu berjuang Menjaga stabilitas Keamanan bangsa Indonesia Kemudian Yang keempat Semua dinas Atau instansi Dan rakyat Indonesia Yang telah berjuang Memerangi COVID-19 Kali ini Kita akan Merefleksikan Di dalam Firman Tuhan Yang terambil Dari kitab Masmur Pasal 103 Ayat yang ke-20 Demikian Firman Tuhan Pujilah Tuhan Hai malaikat-malaikatnya Hai pahlawan-pahlawan Perkasa Yang melaksanakan Firmannya Dengan mendengarkan Suara Firmannya Amin Pada kesempatan Hari ini Kita bersyukur Di tanggal 10 November 2021 Adalah Hari yang bersejarah Bagi bangsa Indonesia Karena kita Memperingati Peristiwa sejarah Perang Antara Tentara Indonesia Dan pasukan Britania Raya Yang terjadi Pada tanggal 10 November 1945 Di Surabaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata pahlawan Memiliki arti Yaitu Seseorang yang Menonjol Karena keberanian Dan pengorbanannya Dalam membela Kebenaran Atau pejuang Yang gagah berani Rasul Paulus Menyatakan bahwa Kehidupan Kekristenan Adalah kehidupan Yang dihadapkan Dengan peperangan Dunia adalah Medan peperangan Bagi orang percaya Adapun Peperangan Orang percaya itu Bukanlah melawan Musuh Yang terlihat Secara kasat mata Tapi melawan Si iblis Beserta pasukannya Dengan kekuatan Sendiri Kita takkan Mampu Melawannya Karena itu Di dalam Kitab Efesus Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-11 Kenakanlah Seluruh Perlengkapan senjata Allah Supaya kamu Dapat bertahan Melawan tipu Muslihat iblis Sebagai prajurit-prajurit Kristus Kita harus Selalu bersiap Diri Dan jangan Pernah lengah Sebab iblis Tak pernah berhenti Untuk mencari celah Jika kita lengah Dan tak berjaga-jaga Maka kita akan Menjadi Sasaran empuknya Mengenakan Seluruh perlengkapan Senjata Tuhan Adalah berikat Pinggangkan Kebenaran Berbaju Sirahkan Keadilan Berkasutkan Kerelaan Memberitakan Injil Berperisai Iman Berketopong Keselamatan Dan Perpedang Roh Atau Firman Tuhan Kesemuanya Berbicara tentang Ketaatan Melakukan Kehendak Tuhan Pemasmur Menyebutkan Bahwa orang Yang taat Melakukan Kehendak Tuhan Bagai Pahlawan-pahlawan Perkasa Tanpa Ketaatan Rasanya Sulit Bagi kita Untuk bisa Menang Dalam Peperangan Rohani Refleksi Buat Kita Semua Sama Seperti Para Pahlawan Yang memiliki Sikap Ketaatan Sehingga Meraih Kemenangan Apakah Bukti Loyalitas Kita Kepada Tuhan Dalam Meraih Sesuatu Yang kita Inginkan Menjaga Menjaga Hatta Pusaka Untuk Nusa Dan Bangsa Tuhan